Tapi kalau kita merasa tidak tahu atau takut tidak tepat sasaran, lebih baik kita serahkan kepada pihak masjid atau pihak mushollah yang menerima jasa untuk mengantarkan zakat tadi itu. Tapi kalau jendengan punya tetangga miskin, sampe punya beras, ya kasihkan tetangga sebelahnya, ada apa dikasih yang jauh-jauh? Yang dekat itu lebih layak, apalagi dekat ahli ibadah, itu lebih layak untuk dapat zakat kita. Berarti saya ngantar zakat sendiri boleh, bukan boleh, lebih afdol. Daripada antum ditipkan ke masjid atau mushollah. Tapi kalau antum memang merasa tidak mampu untuk mengantarkan sendiri atau takut tidak tepat sasaran, lebih baik dipasrahkan kepada pihak masjid dan mushollah. Malam ini kita akan belajar masalah sedikit mengingatkan tentang permasalahan zakatul fitrah. Karena zakatul fitrah itu adalah hal yang diwajibkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad s.a.w. Zakatul fitrah itu adalah zakat yang kita lakukan selama satu tahun sekali. Dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad s.a.w. Beliau mengatakan dalam hadisnya Rasulullah s.a.w. Beliau mengatakan Sesungguhnya puasa Ramadan yang kita lakukan itu Itu terikat di antara langit dan juga bumi. Dan puasa yang kita laksanakan selama satu bulan itu Tidak bisa naik sampai kepada Allah Kecuali saat kita bayar zakatul fitrah Baru pahala puasa yang kita lakukan tadi akan dibayar tunai oleh Allah s.w.t. Artinya ketika ada orang yang berpuasa Tetapi dia tidak mengeluarkan zakatul fitrah Maka itu menjadi kurang sempurna Dari puasa yang dia laksanakan Karena Rasul mengatakan Puasa tadi akan sampai Dengan menggunakan zakatul fitrah Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad s.a.w. Beliau juga mengatakan Dalam satu riwayat Rasul s.a.w. Beliau mengatakan Sesungguhnya zakatul fitrah Yang kita keluarkan itu Akan memberikan kebersihan Bagi orang yang berpuasa Daripada segala yang dia lakukan Yang sifatnya percuma Dan dari segala noda dan keburukan yang dia lakukan Ketika berpuasa Itu akan dibersihkan Saat dia mengeluarkan zakat Zakat fitrah Maka zakat fitrah itu memiliki beberapa nama Ada yang mengatakan zakat fitrah itu Namanya adalah zakatul fitrah Dikatakan zakatul fitrah Karena orang yang mengeluarkan zakat Itu akan membersihkan Daripada segala noda dosa yang dia lakukan Ada lagi yang mengatakan Namanya adalah zakatul badan Dikatakan zakatul badan Karena zakat yang dikeluarkan itu Adalah yang dikonsumsi untuk Badan Itu berupa makanan pokok Ada lagi yang mengatakan Zakat fitrah itu namanya Zakatul fitri Kenapa dikatakan zakatul fitri Karena bernisbat kepada hari rayanya Hari rayanya namanya hari raya idul fitri Maka zakat yang dikeluarkan pada saat Idul fitri itu dikatakan zakatul fitri Jadi ada yang mengatakan namanya zakatul fitrah Karena yang bersangkutan akan dibersihkan dari noda Ada yang mengatakan zakatul badan Karena zakat yang dikeluarkan adalah yang dikonsumsi oleh badan Ada yang mengatakan zakatul fitri Karena bernisbat kepada hari raya idul fitri Karena pelaksanaan zakat fitra itu Hanya setahun sekali pada hari raya idul fitri Maka zakat fitra ini adalah kewajiban Sehingga Nabi Muhammad SAW Beliau mengatakan apabila ada orang Yang dia tidak mengeluarkan zakat Baik itu zakat fitri atau zakat mal Atau zakat-zakat yang lain Maka orang itu kata Rasulullah SAW Silahkan dia mau mati secara Yahudi Atau secara Nasroni Artinya orang yang tidak melaksanakan ini Maka dia itu bisa menyebabkan Keimanan, kesempurnaan ibadahnya Akan ditolak oleh Allah SWT Semoga kita bisa menunaikan semua Karena sudah banyak ya di akhir zaman ini Orang kerja tapi tidak mengeluarkan zakat Seakan-akan mereka punya toko Dan tokonya itu tidak wajib untuk dizakati Padahal ada zakatnya Kadang-kadang ada orang yang dia itu bekerja Tapi tidak tahu apakah saya wajib zakat Apa tidak Sehingga dia merasa semua uang yang dia punya Itu yang milik dia Padahal dalam harta kita itu ada hak Daripada fukuro masakin Begitu ya Begitu pula zakatul fitra Pada saat zakatul fitra itu Kita diwajibkan untuk mengeluarkan Sesuatu yang berhubungan dengan Badan kita Yang dikatakan zakatul badan Itu artinya orang yang zakat fitra itu Yang dikeluarkan adalah yang dikonsumsi Oleh badan Seperti apa itu Yaitu adalah kutul balat Yaitu makanan daerah Atau makanan pokok daripada dia Maka orang yang zakat fitra itu Mengeluarkan makanan Makanan pokok Karena kita ini makannya adalah beras Atau nasi Maka zakatnya kita adalah Adalah beras atau nasi Ada pun daerah yang makannya itu adalah gandum Maka dia mengeluarkan zakat berupa gandum Yang makannya itu Makanan pokoknya adalah jagung Berarti yang dikeluarkan adalah jagung Tapi karena kita mayoritas Dari Sabang sampai Merauke Rata-rata Itu makannya adalah beras Maka yang kita keluarkan Yang setiap hari kita makan Yaitu adalah beras Maka tidak boleh Zakat fitra itu berupa benda-benda yang lain Tidak boleh Mu'tamat indah safi'i Apabila ada orang zakat fitra Yang dikeluarkan itu berupa uang Maka tidak sah zakatnya Begitu ya Dan kalau kita tidak tahu secara persis hukumnya Jangan berani-berani memfatwakan hal itu Karena zakat fitra itu yang dimakan badan Kalau uang itu tidak kita konsumsi Kan uang itu lebih masalah Habib Urusan uang lebih masalah apa tidak Kita ikut mu'tamat indah safi'i Betapa yang kita keluarkan itu adalah beras Ada pun nanti Apa namanya Pihak panitia menerima Dari masyarakat berupa uang Atau pihak sekolah Menerima dari wali santri itu berupa uang Atau wali murid itu berupa uang Tidak ada masalah Tapi pihak panitia tetap Nanti harus menggunakan uang itu Untuk dibelikan beras Sehingga nanti ketika sampai kepada masyarakat Itu berbentuk Berbentuk beras Sehingga tidak boleh Dibentukkan uang ketika sampai ke masyarakat Itu memduk Nanti urusan masyarakatnya itu Ketika terima beras Sama yang bersangkutan mau dijual Atau mau dijadikan uang Atau mau dihibahkan Terserah Yang penting sampai kepada mereka itu Berbentuk Berbentuk beras Karena zakat fitrah itu Yang kita makan Kemudian zakat fitrah itu hanya diwajibkan Bagi orang yang Yaitu adalah orang yang menangi Daripada tenggelamnya matahari Pada hari raya idul Idul fitri Artinya orang itu menangi Ramadan Dan menangi Apa namanya Malam pertama daripada idul fitri Berarti kalau ada orang yang hidup di Ramadan Tanggal 25 Ramadan Wafat Habib Apakah yang bersangkutan wajib zakat fitrah Tidak Karena tidak ketemu dengan malam Idul fitri Ada pun bayi yang lahir Ada di malam lebaran Malam takbiran jam 11 malam Dia lahir anaknya Apakah wajib zakat Tidak Karena tidak menangi daripada Bagian daripada Ramadan Kalau anak yang lahir Sekarang lahir Kemudian sampai idul fitri Apakah wajib zakat fitrah Wajib Karena si anak tadi itu Sudah menangi bagian Ramadan Dan menangi daripada malam idul fitri Jadi walaupun bayi Itu wajib untuk Untuk di zakati Dan orang yang wajib zakat itu Itu adalah Tidaknya adalah orang yang muslim Maka orang yang kafir Atau apabila adalah salah satu keluarga kita Yang non muslim Maka tidak wajib untuk Untuk di zakati Kemudian Yang bersangkutan itu Memiliki kelebihan Memiliki kelebihan Bersama hal di lebaran Ada yang dimakan apa enggak? Ada Kemudian ada baju yang layak enggak dipakai? Ada Ada tempat tinggal yang layak apa enggak? Ada Kemudian ada pembantu enggak? Kalau memang itu butuh pembantu Yang memang dibutuhkan Ada apa tidak? Ada Setelah itu Ada lebih apa enggak? Ada Berarti yang bersangkutan itu Itu juga wajib zakat fitra Karena ukurannya orang wajib zakat fitra itu Dia punya makanan Dia punya rumah Dia punya pakaian yang layak Pada hari itu Pada malam id dan hari id Contoh saya punya petangga miskin Malam lebaran Sama mesjid-mesjid Dan musola-musola Dikasih beras Sampai si miskin ini Dapet satu kuintal Sehingga satu kuintal itu Ya cukup ya Dibuat makan untuk malam itu Sama besok cukup Lebih malam Maka yang bersangkutan ini Juga zakat Satu sisi Dia dapat zakat Karena statusnya dia miskin Satu sisi Dia wajib zakat Karena statusnya Dia punya kelebihan riski Pada malam id Dan pada hari id Maka dari itu penting Bagi para panitia Para panitia Pengelola zakat itu Makanya itulah Alasan kenapa Kalau ada orang Neti beras Itu kita catat Begitu ya Karena supaya beras Yang dikasih tadi itu Tidak kembali kepada orang Yang ngasih zakat tadi itu Kan kalau kasus Si miskin tadi itu Dapet beras banyak Terus dia ngantar Saat kerasnya ke musola Anu paustad niki zakat saya Saya punya beras Lebih-lebih di rumah Saya zakat Kalau itu tidak dicatat Akhirnya khawatir Beras itu Kembali lagi ke dirinya Dan itu dilarang Tidak boleh Jadi zakatnya dia Harus diberikan kepada yang lain Dan Apa namanya Kewajipan ini Dibebankan kepada Kepala rumah tangga Kepada seorang Suami Artinya Istri dan anak Yang ditanggung Yang masih kecil Tidak wajib mengeluarkan Zakat Fitrah Yang wajib itu adalah Si suami Makanya itu alasannya Suami itu harus punya Kelebihan Afakoh Untuk dirinya Dan untuk keluarganya Kalau dia punya beras Atau makanan lebih Atau ada uang lebih Yang bisa dibeli ke beras Maka yang harus Dizakati siapa Keluarga di belakangnya Dari anak yang belum Balik Dan juga Daripada Istri Atau orang tua Yang ditanggung Yang masuk dalam Nafakohnya si orang itu Wajib untuk Dizakati Fitrah Kalau begini Beb Ada kasus Ada orang Punya istri Satu Punya anak Dua Masih kecil-kecil Berarti dia Satu rumah Empat orang Dia Istrinya Anaknya dua Ternyata si suami ini Punya beras Tapi cuma satu kresek Cuma ada Tiga kilo saja Ini Zakat untuk siapa? Ya untuk dirinya Lah istrinya Gimana Beb? Tidak wajib zakat Karena si suami Cuma punya satu Satu kresek itu Tidak ada lagi Sudah mentok Rizkinya cuma ada itu Sudah dihitung Untuk hari malam It sama hari it Ternyata Rizki yang lebih Hanya satu kresek Apakah si istri Wajib zakat Dengan anak yang dua? Tidak wajib Karena si suami itu Tidak mampu Mengeluarkan zakat itu Ternyata Bebsi istri ini Yang bersangkutan Di rumahnya Punya uang Anggap dia punya uang Satu juta Habis dikasih Sama saudaranya Apakah si istri Wajib beli beras sendiri Untuk zakatnya dia Tidak wajib Karena kewajibannya Istri itu Sudah diambil oleh Seorang suami Artinya Kalau malam itu Si istri tidak Mengeluarkan zakat Sah dan tidak berdosa Tapi kalau istri tadi Mau mengeluarkan zakat Izin sama suaminya Diizini Ahlan wa sahlan Tapi kalau si istri Mengeluarkan zakat Tanpa sepengetahuan suami Dengan dalil Ingin menolong suami Tidak merepotkan suami Justru zakatnya Tidak sah Begitu ya Jadi karena Kewajiban tadi Sudah dibebankan Kepada seorang Kepada seorang suami Walaupun Satusnya istri Malam itu Punya kelebihan Riski Masa Tidak bisa tetap Beban itu jatuh Kepada seorang suami Ada pun anak Yang sudah balik Apabila ada orang tua Yang ingin Mengeluarkan zakat Untuk si anak tadi itu Wajib hukumnya Minta izin Karena anak yang balik Itu lepas Dari tanggung jawab Orang tua Anak sammen balik Tidak yang perempuan Iya beb Sudah head Anak sammen yang laki Di poncok Sudah balik Tanyakan Sudah beb Sudah balik Ya sudah Tidak usah Dikeluarkan zakatnya Tidak mampu Dia masih kategori Nafakoh saya Ya sudah Kalau begitu Sampai dikeluarkan Tapi dengan catatan Minta izin Kepada yang Kepada yang Bersangkutan Anak yang masih Yang sudah Sudah sampai pada usia Pada usia balik Lomu salih alamah Ya Kayak itu ya Jadi Kewajiban itu Harus diperhatikan Nah ketika nanti Sudah ada kelebihan riski Yang model seperti itu Barulah nanti Dikeluarkan Zakatnya dia Zakatnya dia Kemudian zakatnya istrinya Kemudian zakat si orang tua Dan zakat si anaknya Apabila orang tuanya itu Tinggal bersama dia Dan Masuk dalam kategori Nafakoh daripada Si anak tadi itu Kemudian Termasuk hal yang perlu diperhatikan Mengeluarkan zakatul fitrah itu Diperbolehkan ya Mulai awal Ramadan Sudah boleh Kalau seandainya bersangkutan Ketika awal Ramadan Mengeluarkan zakat fitrah Ternyata Orang yang mengeluarkan Zakat fitrah itu Tanggal 27 Ramadan Wafat Bagaimana terus Beras yang sudah Kedung dikeluarkan Maka tidak jadi zakat Jadi sodako biasa Tapi kan boleh Yang bersangkutan Mengeluarkan Tidak masalah Karena dia terhitung Wajib atau tidak Mengeluarkan zakat itu Ketika malam lebaran Jadi Walaupun tanggal 28 Ramadan Mengeluarkan zakat Kok tanggal 29 Ramadan Dia wafat Maka tidak jadi zakat Karena zakat itu Saratnya harus menangi Malam idul Idul fitri Kemudian Dia itu Mengeluarkan zakatnya Dimana Di sini Atau di tempatnya Di tempatnya Orang tuanya yang mudik Atau saya keluar kota Atau ada tugas Tugas dari kantor Saya harus keluar kota Atau yang bersangkutan Mungkin ya Dia pelayaran Harus sampai di luar Negeri Mungkin dia ada di Luar pulau Luar daerah Dan seterusnya Maka yang wajib zakat itu Ya Iktibarnya hari itu Dimana dia ada Ya disitu Dia mengeluarkan zakat Contoh ada orang Budik ke Surabaya Ketika malam idul fitri Dia ada di Surabaya Tidak ada di Banyuwangi Apakah dia mengeluarkan zakat Ketika di Banyuwangi Atau di Surabaya Ya ahlana sahlan Anto mengeluarkan di Banyuwangi Boleh Tapi masih belum wajib Karena wajibnya itu Ketika malam Idul fitri Kan bisa jadi Tidak sampai idul fitri meninggal Tapi ketika idul fitri Dia sudah ada kewajiban Dimana dia lokasi Ya dikeluarkan disitu Gitu ya Tidak sampai ke Madura Dia punya keluarga mungkin Atau ada temen di Madura Butoh Butoh sama zakat saya Terus Akhirnya zakat saya tadi itu Saya Saya titipkan saudara Yang mau mudik ke Madura Loh itu mudiknya kapan? Mudiknya H plus 1 Setelah hari rebaran Besoknya baru berangkat Ke Madura Ya otomatis kan Berasnya antum itu kan Sampainya kan Besoknya Berarti sudah lepas Daripada Hari raya idul fitri Itu jadi sodako Gitu ya Itu jadi Jadi sodako Dan berdosa Kalau menunda Tanpa Tanpa utuh Jadi lebih baik Dikuarkan di tempat Dan cari orang miskin Yang Yang apa Yang memang layak mendapatkan Kalau ditanya Lebih afdulmana Kita titipkan di masjid Atau diantarkan sendiri Jawabannya Lebih wajib Atau lebih afdul Kita antar sendiri Kita antar sendiri Kita punya zakat Itu lebih afdul Tapi kalau kita merasa Tidak tahu Atau takut Tidak tepat sasaran Lebih baik kita serahkan Kepada pihak masjid Atau pihak musola Yang menerima Jasa untuk Mengantarkan Mengantarkan zakat Tadi itu Tapi kalau jendengan Punya tetangga miskin Sampai punya beras Ya kasihkan tetangga sebelahnya Ada apa dikasihkan jauh-jauh Yang dekat itu Lebih layak Apalagi dekat Ahli ibadah Itu lebih layak Untuk dapat Zakat kita Berarti saya ngantar Zakat sendiri Boleh Bukan boleh Lebih afdulmana Daripada antum Ditipkan ke masjid Atau musola Tapi kalau antum Memang merasa Tidak mampu Untuk mengantarkan sendiri Atau takut Tidak tepat sasaran Lebih baik dipasrahkan Kepada pihak masjid Dan Dan musola Untuk orang-orang Yang ada di masjid Dan di musola Hal yang perlu diperhatikan Bahwa antum itu Ada di masjid itu Bukan sebagai amil Botan Tapi antum itu Hanya dalam jasa Wakala saja Antum menerima Wakil saja Seperti antum Ke rumahnya Ahmad Masih beras Bib Minta tolong Diantarkan Bib Oke Saya terima Kita antarkan ya Terserah saya Saya kasih siapa Gepep Yang penting Mustahik Kita kasihkan orang miskin Ini Saya ini bukan amil Saya ini orang yang disuruh Wakalah Wakil Maka al-fakir Tidak boleh Beras tadi itu Tak bawa untuk anak pribadi Dengan atas nama amil Tidak boleh Amil itu yang dibentuk oleh Pemerintah Ada pun yang dibentuk oleh Masjid pribadi Atau musola pribadi Itu bukan amil Yang muqtama Mereka hanya jasa saja Dan pihak masjid Tidak boleh Mengeluarkan uang masjid Untuk beli kopi Untuk beli makan Jajan Untuk panitia Yang menerima zakat Ada di masjid Atau di musola Kenapa seperti itu Bib Karena begini Karena zakat itu Tidak boleh diidentikan Dengan masjid Dan tidak boleh Diidentikan dengan Musola Tidak boleh Karena tidak ada Anjuran itu Sehingga Zakat itu mustakil Memakmurkan masjid Itu mustakil Hal yang berbeda Begitu ya Itu hal yang berbeda Cuma kadung Di Indonesia ini Sudah digabung Jadi satu Ya hal yang Tapi Tapi Kas masjid Tidak boleh dipakai Untuk itu Hatta beli kereseknya Hatta Masalahnya Dia itu Untuk beli konsumsinya Tidak boleh Nah terus Panitia ini Makan Dari mana Ya terserah Takmir Keluar uang pribadi Atau Orang yang Nitip zakat tadi Itu nitip uang Supaya untuk Bisa diberikan Operasional Orang yang Kerja di masjid tadi Sehingga betul-betul Uangnya itu Tepas sasaran Kalau sekarang ini Tidak orang itu Ngawuran-ngawuran Apalagi Hasil zakatnya tadi Itu dibuat Dikembalikan kepada Kas Berasnya Lebih-lebih Sampai Idul Fitri Belum disalurkan Itu dosa Panitianya Kalau antum Tidak siap Jadi panitia Lebih baik mundur Tidak usah Coba-coba Maju Tapi nanti Akhirnya antum Mentelantarkan beras Sampai sekian kilo Tidak terbagi Sampai lebaran Lebih baik Antum Tidak usah maju Kalau antum Siap maju Berarti antum Siap repot Berarti antum Siap repot Ini repot Ini masih banyak Berasnya Gimana? Dahulukan Irwinya antum Ada lebihnya Berikan kepada irwin sebelahnya Dan orang yang sekitar masjid Dan lingkungan sekitar itu Diratakan Diratakan Setelah itu masih ada Lebihnya Diratakan Gimana caranya Sebelum tenggelam matahari Pada hari layak Idul Fitri Beras sudah kita bagikan Kepada seluruh Mustahik Kalau kita dititipi Mari gitu kita telai Dor Kita dosa Fahim ya Kita Kita dosa Karena kita merugikan Pihak orang yang Mengeluarkan zakat Tadi itu Kemudian yang terakhir Apa namanya Zakat Fitra itu Diwajibkan Diwajibkan juga Adalah Mengeluarkan Yang wajib dikeluarkan itu Adalah Satu 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 Itu sama dengan Empat Empat Mud Satu Mudnya Kurang lebih Sekitar Tujuh Ons Kurang lebih Berarti kalau Tujuh kali Empat Kurang lebih Dua puluh Delapan Atau Dua kilo Delapan Ons Kalau Habib Zemismid Beliau menggenepkan Menggenepkan Tiga kilo Itu lebih aman Ada pun Antum beli beras Yang sekarang viral Di pasar-pasar Mendekati Idul Fitri Nah ini Untuk yang pedagang Beras Lebih baik Tidak usah Antum beli Karena Antum akan Iana Kepada Orang salah zakat Jangan dikulak Karena sekarang ini Ada beras Yang sudah kemasan Dua kilo setengah Dua koma lima kilo Dan itu viral Di masyarakat Beras yang bentuk Itu viral Kalau kita ikut Pendapat yang Muhtamat Itu rawan Bisa dikatakan Tidak sah Karena ada Mengatakan Dua kilo setengah Lebih Kalau dipres Dua kilo Kan Sabib Jangan Daripada Antum itu Nanti akhirnya Ada pendapat Yang mengatakan Tidak sah Al-Huruj Min al-Hilaf Itu mustahab Kita keluar Dari perbincangan Ulama Itu lebih Afdol Kalau mau Antum Bungkus sendiri Saja Tiga kilo Tiga kilo Dijual Tapi Antum Jualnya Dengan harga Dua kilo setengah Antum Pedagang Sintaman Anan Antum Bungkus Tiga kilo Tapi Rekon Rekon Kilo Setengah Ruki Tidak ada Ruki Untuk agama Tidak ada Ruki Daripada Antum Beli yang Dua kilo Setengah Itu Pres Dua kilo Setengah Itu Pres Mau dibilang Saya sah Dibilang Saya Daksa Daripada Mencurigakan Tidak Usah kulak Sampai Menguntungkan Beb Sampai Bungkus Dewi Ngepress Dewi Dijual Lebih dari Dua kilo Setengah Itu Lebih aman Walaupun Kita kasih Harga Yang Lebih murah Semoga Rezekinya Lancar KPG Dibujang In Terima kasih.